AFC Executive Committee Members, D-Presidents, Colleagues, and Friends. It's my great privilege. Fix laga Timnas Indonesia versus Irak di ulang hari Minggu 21 Januari 2024 jadi tuntutan banyak fans. Pecinta sepak bola Indonesia banyak yang tidak bisa menerima keputusan konyol petugas VR yang merugikan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, petugas VR asal Thailand mengesahkan gol Timnas Irak yang sudah dulu terjebak offset. Hal ini menimbulkan kekacauan di media sosial dan fans Timnas menuntut AFC untuk mengulang laga Timnas Indonesia versus Irak. Menurut kalian gimana guys? Di sisi lain, Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, namun hal itu belum cukup bagi sang kakak, Oktavianus Fernando. Kakak Marcelino Ferdinand, Oktavianus Fernando mengaku performa sang adik belum mencapai potensi maksimal meski mencetak gol untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menurut Oktavianus Fernando, Marcelino perlu meningkatkan permainannya. Untuk kemarin, lawan Irak, secara keseluruhan belumlah, di grup keluarga juga berpesan tingkatkan terus, kata Oktavianus Fernando. Bersyukur dia, Marcel, cetak gol, tapi secara keseluruhan permainan harus ditingkatkan lagi karena 2-3 bulan dia cedera, dan menumbuhkan pede lagi, itu yang masih bertahap, semoga di pertandingan kedua konsisten secara keseluruhan, bukan cuma gol aja, tambahnya. Di luar gol yang diciptakan Marcelino, keluarga terus mendukung. Namun menurut Oktavianus, dukungan keluarga justru berupa tekanan yang membuat Marcel harus keluar dari zona nyaman. Pemain berusia 30 tahun itu juga bercerita bila keluarga sempat kecewa dengan penampilan Marcel saat laga uji coba lawan Libya. Pada dasarnya sedikit cerita saat lawan Libya di laga kedua kita keluarga sempat kecewa, kasih tekanan juga ke Marcel, kata Oktavianus. Maksudnya biar dia itu nggak di zona nyaman. Jadi kita push dia, karena kalau kita lihat juga, semua keluarga dalam uji coba itu dia, Marcel, sangat underperform lah. Jadi gimana caranya kita tekankan, push dia untuk mempersiapkan piala Asia ini dengan baik, tambahnya. Terima kasih telah menonton!